. Dengan hentakan kakinya, bumi di bawahnya bergetar, dan pecahan hukum bumi dengan cepat mengembun di tubuhnya. Bangkit. Dengan raungan yang sangat keras, fragment hukum membentuk barisan pegunungan luas yang membentang ribuan mil, membentuk daratan menakutkan yang mengjulang ke langit. Pegunungan itu sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah daratan tanpa batas. Apa ini? Di kejauhan, pembangkit tenaga listrik dari delapan keluarga besar hampir melongo saat melihat pemandangan ini. Apakah dia mengangkat seluruh daratan? Mereka terlalu ketakutan. Tidak, itu hukum bumi, itu hukum bumi. Orang ini juga memiliki hukum bumi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Apa? Hukum bumi? Para jenius muda tercengang. Api dari sebelumnya pastilah hukum api. Cahaya pedang hitam pekat itu pasti merupakan hukum lain. Sekarang pihak lain menggunakan hukum bumi, siapa dia? Bukankah dia memahami terlalu banyak hukum? Bum bum bum. Di atas, langit gelap gulita menekan, dan pegunungan tak berbatas di bawah berubah menjadi daratan yang mengjulang ke langit. Tabrakan langit dan bumi adalah kekuatan tertinggi. Bum bum bum. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Rasanya seperti sepasang tangan yang tak terbatas telah menamparkan langit dan bumi secara bersamaan. Kekosongan dalam jarak puluhan juta mil sekali lagi hancur menjadi kekacauan. Semua orang hanya bisa mundur dengan panik karena semua yang ada di depan mereka tertelan. Pemandangan apokaliptik yang mengerikan itu berlangsung sangat lama sebelum perlahan menghilang. Orang-orang dari delapan keluarga besar melebarkan mata mereka dan melihat dengan cermat. Suara para jenius muda bergetar. Itu tidak mungkin, kan? Di bawah energi destruktif seperti itu, hanya seorang sage yang dapat bertahan hidup. Kalau tidak, keduanya akan mati bersama. Belum lagi para jenius muda ini, bahkan setengah sage veteran pun mungkin memiliki pemikiran yang sama. Bahkan, mereka bahkan menunggu badai meredah sebelum maju melihat siapa yang bertarung. Namun, mereka segera terkejut. Pupil mata Siongfei mengerut saat dia melihat kekejauhan dan berseru. Lihat, sosok mereka telah muncul. Mereka belum mati. Semua orang mengangkat kepala dan menatap langit berbintang. Dalam kehampaan puluhan juta mil jauhnya, dua sosok berdiri saling berhadapan. Cahaya muncul dari tubuh mereka. Keduanya mengalami luka di sekujur tubuh. Jelas sekali bahwa serangan mengejutkan sebelumnya telah berdampak pada mereka berdua. Namun dampaknya tidak berakibat fatal bagi mereka. Setan besar itu meraung. Ki iblis dari sembilan langit dan sepuluh bumi berkumpul ke arahnya. Weng! Retakan di tubuhnya sembuh, dan auranya menjadi lebih kuat lagi. Di sisi lain, Lin Suan juga mendengus dingin. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya melepaskan aura ilahi, dan seni rahasia hukum kayu dan panjang umur beredar dengan cepat untuk menyerap energi langit dan bumi. Hal ini menyebabkan tubuhnya pulih dengan cepat. Dalam sekejap, semuanya seperti baru. Astaga, apakah kedua orang ini abadi? Para anggota delapan klan besar semuanya ketakutan dan konyol. Terhadap serangan kekerasan seperti itu, mereka akan menjadi abu. Tidak ada seorang pun di bawah Saint Realm yang bisa bertahan. Untungnya, meski keduanya terluka, mereka pulih dalam sekejap. Fisik seperti apa ini? Itu tidak benar. Ada rumor yang mengatakan bahwa tubuh iblis besar sangat menakutkan. Itu adalah salah satu fisik terkuat di banyak dunia. Itu normal jika bisa pulih dengan cepat. Namun, fisik seperti apa yang dimiliki orang yang bertarung dengan iblis besar? Kenapa dia begitu kuat? Dia benar-benar ahli yang tiada taranya, dan kemungkinan besar dia memiliki salah satu fisik terkuat di alam semesta. Kalau tidak, mustahil mencapai pemandangan seperti itu. Mereka sangat penasaran. Siapa itu? Apakah dia bertarung dengan Great Demon? Terutama anak ajaib seperti An Xiong Fei. Ribuan pikiran melintas di benaknya. Apakah itu seseorang di papan peringkat abis? Jika demikian, itu pasti seseorang yang masuk lima besar. Siapa itu? Zhao Wu Liang, Zhao Tian Panjang. Ataukah penerus baru Kaisar Agung, Yan Nantian. Atau lebih tepatnya, Diling Misterius yang menempati peringkat pertama di papan peringkat. Dia tidak tahu, tapi jika itu adalah anak ajaib, kemungkinan besar dia adalah salah satu dari orang-orang ini. Jika ia bukan seorang anak ajaib, maka ia pastilah seorang yang super ahli. Jika itu masalahnya, dia sama sekali tidak yakin siapa orang itu. Dalam kehampaan. Tubuh Lin Suan pulih, dan dia melihat ke depan dengan tatapan dingin. Hanya itu yang anda punya. Apakah anda punya trik lain? Jika tidak, maka anda bisa masuk neraka dengan tenang. Kamu ingin aku masuk neraka? Bukankah kamu terlalu sombong? Jangan lupa bahwa dalam pertarungan antara tubuh sembilan yang ilahi dan iblis besar, klan iblis besar menang lebih banyak. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian saat ini. Anda akan dibunuh oleh saya. Roda asal iblis hanyalah salah satu kemampuan terkuatku, tapi itu bukan kemampuan terkuatku. Itu bahkan tidak masuk tiga besar. Sekarang, saya akan membiarkan anda menyaksikan kemampuan ilahi saya yang tak tertandingi. Suara griddemon bagaikan sambaran petir, jelas menyebar ke seluruh dunia. Ketika para ahli dari delapan klan besar mendengar ini, mereka ketakutan. Apa, roda asal iblis hanyalah salah satu dari kemampuannya, dan bahkan tidak masuk dalam tiga besar. Astaga, betapa menakutkannya setan besar ini. Sosok seperti dewa itu mungkin berada dalam bahaya. Serangan yang dia gunakan untuk memblokir roda asal iblis mungkin adalah serangan terkuatnya. Setan besar sangat menakutkan. Begitu dia muncul, dia bisa menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Sangat sedikit orang yang bisa menandinginya. Selain itu, menurut catatan, iblis besar memiliki musuh bebuyutan, dan tampaknya dia adalah penerus tubuh sembilan yang ilahi. Penerus sembilan matahari memiliki tubuh ilahi sembilan matahari, yang sangat menakutkan. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi salah satu ahli super di alam semesta. Selain itu, dia sangat menjanjikan dalam perjalanannya menjadi kaisar agung. Namun, keberadaan seperti itu lebih mungkin kalah daripada menang dalam pertempuran melawan klan iblis besar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya iblis besar itu. Para jenius muda tercengang ketika mendengar ini. Legenda ini seperti mitos. Murid seorang Siongfei mengerut. Tunggu, musuh bebuyutan. Apa katamu, klan iblis besar dan tubuh sembilan yang ilahi adalah musuh bebuyutan? Iya, mereka adalah musuh bebuyutan. Setiap kali mereka muncul, akan terjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Begitu seorang tetua selesai berbicara, tubuhnya gemetar, dan matanya melebar. Mungkinkah? Dia belum selesai berbicara, tapi matanya sudah dipenuhi keterkejutan. Setengah sagetua lainnya juga sepertinya memikirkan sesuatu, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sesaat kemudian, mata mereka bagaikan pelangi saat mereka menatap sosok di kejauhan yang terbakar oleh api ilahi. Dia tampak seperti dewa perang. Langit, api yang mengerikan, dan fisik super kuat yang mampu bersaing dengan badan iblis tertinggi. Apalagi apinya sangat mengerikan seperti matahari. Mungkinkah itu tubuh sembilan yang ilahi? Begitu kata-kata ini diucapkan, para ahli dan jenius lainnya dari delapan klan besar semuanya tercengang. Pikiran mereka kosong. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bereaksi dan berteriak. Apa? Tubuh sembilan yang ilahi? Apakah orang itu adalah penerus tubuh sembilan yang ilahi? Astaga, mereka hampir membuat mereka takut. Penerus tubuh sembilan yang ilahi sedang melawan penerus klan iblis besar. Itu adalah pertarungan yang ditakdirkan. Dalam legenda kuno, pertarungan yang ditakdirkan antara iblis besar dan tubuh sembilan yang ilahi bisa dikatakan sebagai salah satu pertarungan paling seru di jalur kuno bintang-bintang. Banyak orang yang memuji pertempuran itu, dan itu berkembang menjadi mitos sejarah yang menyebar ke seluruh alam semesta. Dulu, mereka hanya bisa membayangkan adegan pertempuran di benak mereka ketika mendengar generasi tua membicarakannya. Tapi sekarang, mereka sepertinya bisa menyaksikan pertarungan yang ditakdirkan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Memikirkan hal ini, mereka gemetar karena kegembiraan. Setelah sampai pada kesimpulan ini, para ahli dari delapan keluarga besar tercengang. Ini adalah pertempuran yang sulit didapat dalam 10 ribu tahun. Di antara mereka, beberapa tetua berambut putih segera berteriak dan mengeluarkan catatan formasi mereka. Mereka harus mencatat pertempuran itu. Mata yang lain juga berbinar. Benar sekali, pertarungan yang ditakdirkan antara iblis besar dan sembilan matahari adalah sebuah legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah berkah yang telah mereka kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Namun, mereka tidak berencana menjadi satu-satunya yang melihatnya. Mereka ingin menggunakan formasi susunan untuk merekam pertempuran ini. Mereka ingin menyebarkan berita tersebut ke seluruh alam semesta. Mereka tidak bisa membiarkan pertempuran seperti itu terjadi di hutan yang luas ini. Mereka harus membiarkan lebih banyak ahli dan jenius melihatnya. Memikirkan hal ini, orang-orang dari delapan keluarga besar dengan cepat mengeluarkan cakram susunan mereka dan membentuk formasi susunan untuk merekam pertempuran di depan. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mundur beberapa juta mil untuk memastikan keselamatan mereka. Formasi susunannya berkedip-kedip, dengan jelas mencerminkan segala sesuatu di depan mereka. Di depan mereka, kekosongan itu hancur. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah dia akan menggunakan kemampuan ilahi baru? Yah, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Sejujurnya, sejak dia menjadi penerus sembilan matahari, dia tahu bahwa akan ada pertempuran seperti itu dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa lawannya sangat kuat dan tidak lebih lemah dari penerus sembilan matahari. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Tapi jadi apa, Lin Suan telah berkembang hingga hari ini. Pertarungan macam apa yang belum dia alami? Meskipun hari ini adalah pertarungan yang ditakdirkan, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan darahnya mendidih. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, hukum pemusnahan hitam di sekelilingnya menghilang. Hukum bumi di bawah kakinya juga lenyap. Di tubuhnya, api ilahi meluap, dan hukum api menjadi semakin tirani. Karena itu adalah pertarungan yang ditakdirkan dan lawannya adalah iblis besar, dia secara alami akan menggunakan warisan sembilan matahari untuk bertarung dengan lawannya. Benar saja, melihat perubahan energi di tubuh Lin Suan, naga merah menghela nafas. Huh, anak ini terlalu keras kepala. Kenapa dia membicarakan peraturan dengan iblis besar? Jika itu adalah benhuang, dia akan menggunakan segala macam metode untuk membunuh lawannya. Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Suan tidak akan melakukan itu. Lin Suan ingin membuat nama untuk silsilah sembilan matahari. Oh, kamu tidak akan menggunakan kemampuan ilahi lainnya. Anda ingin menggunakan warisan sembilan matahari untuk bertarung. Bocah, apakah kamu pikir kamu bisa melawannya? Setan besar bisa dengan jelas merasakan perubahan kekuatan Lin Suan. Segera, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Sejujurnya, jika Anda tidak memiliki kemampuan dan hukum ilahi lainnya, Anda akan terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Hanya dengan warisan sembilan mataharimu, kamu tidak bisa membunuhku. Tidak mungkin bagimu untuk melawanku. Huh. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia ingin membuktikan segalanya dengan tindakannya. Lin Suan mengeluarkan raungan panjang saat tubuhnya berkembang dengan api yang mengerikan. Pada saat ini, Lin Suan tampak seperti dewa perang matahari tertinggi, rambutnya menari-nari tertiup angin. Sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar bersamanya. Saat ini, dia tidak menahan diri sedikitpun. Dia melepaskan tubuh sembilan yang ilahi hingga batasnya. Tubuh sembilan yang ilahi adalah salah satu tubuh terkuat di alam semesta. Fisiknya kuat dan serangannya kuat. Setelah api sembilan yang ilahi digunakan, itu bisa membakar segalanya. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa api saat dia menyerang dengan paksa. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan itu seperti gunung menakutkan yang terhempas dari langit. Dalam sekejap, kekosongan di depannya hancur, dan tanah di bawahnya tenggelam sekali lagi. Kekuatan mengerikan ini mengejutkan orang-orang dari delapan keluarga besar di kejauhan. Tangan mereka yang mengendalikan formasi susunan bergetar. Itu terlalu mengerikan. Fisik pihak lain menjadi lebih kuat lagi. Mungkinkah dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Itu benar, pertarungan Lin Suan sebelumnya dengan Great Demon hanyalah serangan menyelidik. Sekarang, dia sudah merasakan bahwa iblis besar itu tidak sederhana. Dia ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya benar-benar menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat dia menggunakan berbagai jenis hukum sebelumnya. Langit runtuh dan bumi retak. Telapak tangannya mendarat dan menyebar ke segala arah. Dari jauh, seolah seluruh langit hancur oleh telapak tangannya. Telapak tangan emas itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia tiba di depan Great Demon. Sebelum telapak tangan itu mendarat, badai mengerikan telah menyerbu tubuh iblis besar. Dengan retakan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh iblis besar. Aura iblis di tubuhnya ditekan hingga meredup dan terbakar. Adegan ini membuat naga merah menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Suan menggunakan tubuh sembilan yang ilahi sedemikian rupa. Di kejauhan, orang-orang dari delapan keluarga besar bahkan lebih tercengang. Apakah ini penerus tubuh sembilan yang ilahi? Itu terlalu mengerikan. Siapa yang bisa bersaing dengan fisik seperti itu? Ekspresi Great Demon juga berubah. Dia meraung panjang, dan aura iblis dari sembilan langit dan sepuluh bumi melonjak ke arahnya. Tubuh iblis tertinggi dengan cepat sembuh. Saat berikutnya, dia meraung. Anda sedang mendekati kematian. Tinju setan caotik. Tinju hitam, seperti bintang jatuh, membubung ke langit dan bertabrakan dengan telapak tangan besar yang indah. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari tabrakan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah sebelumnya. Ketika keduanya menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menciptakan langit dan bumi, mereka hanya bertabrakan satu kali. Namun, kali ini, keduanya melancarkan serangan mengerikan setelah bertukar pukulan. Tinju iblis caotik milik iblis besar jelas merupakan teknik tinju yang menakutkan. Ditambah dengan tubuh iblis tertingginya, itu sangat menakutkan. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan sembilan yang divine palm. Telapak tangan raksasa itu terus berjatuhan, dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam awan. Itu adalah tabrakan yang menghancurkan bumi. Tiap serangan bisa dengan mudah membunuh seorang setengah biksu. Keduanya bertukar lebih dari seratus pukulan. Kemanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi abu. Tidak bagus, lari. Orang-orang dari delapan keluarga besar sangat ketakutan. Mereka menyadari bahwa kali ini, mereka berdua bergerak saat bertarung. Segera, pihak mereka terpengaruh. Orang-orang ini melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Mereka membawa formasi dan terbang lebih jauh. Untungnya, hutan purba itu terlalu luas. Meskipun dampaknya mencapai puluhan juta mil, hal itu tidak menjadi masalah bagi hutan purba. Kecuali seseorang dapat meledakkan seluruh planet dengan satu pukulan, hutan akan selalu ada. Orang-orang dari delapan keluarga besar sekali lagi datang ke tempat yang aman. Mereka mengendalikan formasi susunan dan merekam adegan pertempuran di kejauhan. Di kejauhan. Jeritan terdengar, tinju iblis besar digenggam oleh tangan emas besar dan dikepal erat. Tinjunya langsung hancur. Tidak hanya itu, seluruh lengan griddemen juga berubah menjadi abu. Sial, pergilah. Setan besar itu meraung dan mengayunkan kaki kanannya. Seperti pedang surgawi, dia menendang langsung ke arah linsuan. Kekuatan yang dibawanya menghancurkan kehampaan dalam jarak jutaan mil. Dengan ledakan, tendangan itu mendarat di lengan linsuan, menyebabkan linsuan mundur. Lengannya juga patah. Namun, fisik keduanya sangat kuat. Dalam sekejap, mereka pulih. Saat berikutnya, mereka bertengkar lagi. Tinju setan caotik, tarian setan. Dia meraung dengan marah dan menggunakan salah satu teknik tinjunya untuk membunuh. Untuk sesaat, bayangan tinju menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah. Masing-masing seperti matahari hitam. Mereka sangat mempesona. Bayangan tinju hitam ini menari di antara langit dan bumi seperti setan, dan kemudian terbang menuju linsuan bersama-sama. Dalam sekejap, ruang tempat linsuan disegel, membentuk sangkar tertutup. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menolak. 3.263 Adegan mengerikan ini membuat naga merah gelisah. Di kejauhan, orang-orang dari delapan keluarga besar bahkan lebih terkejut lagi. Ya Tuhan, sungguh kekuatan ilahi yang menakutkan. Penerus sembilan matahari berada dalam bahaya. Benar, saya tidak tahu bagaimana dia akan melawan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, linsuan mendengus dingin. Cahaya di tubuhnya melesat ke langit saat dia dengan cepat mengedarkan seluruh energi di tubuhnya. Api di tubuhnya membentuk pedang besar yang menyala-nyala yang dia pegang di tangannya. Teknik Pedang Sembilan Matahari Pada saat ini, linsuan menampilkan teknik pedang yang tak tertandingi di dunia. Garis-garis pedang kimekar dengan cahaya cemerlang. Mereka seperti naga api yang melesat ke langit. Kekuatan yang menakutkan bisa menekan segalanya. Peng, 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 peng. Meskipun bayangan tinju hitam di sekitarnya sangat menakutkan, di bawah teknik pedang sembilan matahari, bayangan itu masih hancur berkeping-keping. Setelah bayangan tinju hancur, iblis besar itu tidak mundur. Sebaliknya, dia meraung lagi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan aura iblisnya memenuhi langit. Dengan aura iblisku, yang ternoda oleh darah iblisku, aku akan menjadi iblis selamanya. Langit dan bumi akan hancur. Pada titik ini, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes darah yang melonjak ke depan. Seketika, langit dan bumi hancur. Tinju hitam itu berubah menjadi iblis yang memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kemudian, mereka membentuk sosok buram. Sosok buram itu terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk mengetahui apa itu. Orang hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah seorang daois. Sosok itu duduk bersila di kehampaan dan melantunkan kitab setan yang aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah suara aneh ini, sembilan langit dan sepuluh bumi dengan cepat terbelah. Ruang di sekitar Lin Suan terus pecah. Api di tubuhnya dipadamkan sekali lagi, dan bahkan mulai bergetar. Dapat dibayangkan bahwa meskipun tubuh ilahi sembilan matahari sangat kuat, ia tidak akan mampu menahan pemandangan aneh seperti itu. Lin Suan mendengus dingin. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, aku akan menebasmu dengan pedangku. Suaranya terdengar seperti dewa pedang. Pedang ki yang menyala-nyala dan mengerikan mengelilinginya. Pedang api di tangannya meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Saat pedang itu ditebas, itu seperti cahaya abadi-abadi yang dapat menghancurkan semua iblis. Aura iblis di langit bergetar hebat seolah es dan salju bertemu matahari dan dengan cepat mencair. Ledakan, ledakan. Sosok buram itu bertabrakan dengan teknik pedang sembilan matahari dengan cara yang menghancurkan bumi. Namun pada akhirnya, sosok buram itu tidak dapat menahan pedang ki yang menakutkan dan menghilang. Iblis ki yang menakutkan telah benar-benar lenyap. Di kejauhan, iblis besar mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Brengsek! Anda benar-benar dapat melanggar kitab suci pemanggilan setan saya. Bagaimana mungkin? Matanya membelalak tak percaya. Kitab suci pemanggilan iblis sangat menakutkan sehingga dia berani menjamin bahwa tidak ada seorang pun di bawah Saint Plain yang mampu menolaknya. Bahkan jika dia sedang menghadapi seorang suci, dia yakin bahwa dia bisa membantainya. Tapi sekarang, kitab pemanggilan iblis miliknya telah hancur oleh satu serangan pedang dari lawannya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Di kejauhan, orang-orang dari delapan klan besar juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Setan besar sebenarnya terluka. Astaga, mungkinkah penerus sembilan matahari generasi ini begitu menakutkan? Dia tidak akan mengalahkan iblis besar, bukan? Jika itu yang terjadi, seluruh alam semesta akan terguncang. Meskipun kamu kuat, kamu tetaplah iblis. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Anda bukan tandingan saya. Bocah, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah melukaiku. Izinkan saya memberitahu Anda, perjalanan Anda masih panjang. Dengan suara gemuruh yang panjang, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Puluhan ribu mil dari kehampaan semuanya hancur. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan hantu hitam muncul di tangannya. Itu seperti batu kilangan kehancuran yang terus berputar. Lin Suan memegang pedang ilahi sembilan matahari di tangannya dan menghadapi cakram iblis penghancur dunia yang menakutkan. Serangan ini seperti dua dunia yang bertabrakan. Energi yang dilepaskan terlalu mengerikan. Cahaya tak berujung melesat ke awan, menembus langit dan terbang ke alam luar. Mengaum. Setan besar itu meraum. Dia sangat kuat. Setelah serangan itu, dia menyerang lagi. Cakram iblis penghancur dunia di tangannya bahkan lebih mengerikan lagi. Seolah-olah hal itu benar-benar dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Lin Suan juga meraum dan melonjak ke langit. Energi pedang api yang tak ada habisnya membakar tubuhnya dengan ganas. Pedang menakutkan itu menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Teknik pedang sembilan matahari dan cakram iblis penghancur dunia terus bertabrakan. Segala sesuatu yang dipengaruhi oleh kedua energi itu berubah menjadi abu. Di kejauhan, para penggarap delapan kelan besar menelan ludah mereka saat melihat pemandangan ini. Itu terlalu menakutkan. Apakah dia masih seorang setengah biksu? Mengapa rasanya seperti ada dua orang suci yang sedang bertarung? Nak, kamu tidak bisa melakukannya. Silsila iblis hebatku akan membunuh Silsila sembilan mataharimu selamanya. Setan besar ini sangat kuat. Aura iblis di tubuhnya sangat mengerikan. Benar-benar sangat menakutkan. Bunuh aku, Anda tidak memiliki kemampuan. Lin Suan mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Namun, energi pedang di tubuhnya menjadi semakin dingin. Pedang Ki menghantam cakram iblis penghancur dunia dan menyebabkannya bergetar tanpa henti. Retakan bahkan muncul di permukaannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya energi pedang itu. Ledakan. Pada akhirnya, pedang Lin Suan membelah cakram iblis penghancur dunia menjadi dua. Energi kekerasan berubah menjadi lautan hitam yang menghantam ke segala arah. Seluruh dunia sepertinya terbelah oleh pedang. Setan besar mundur. Tanda pedang muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Lin Suan seperti dewa pedang. Suaranya sangat tajam. Di kejauhan, orang-orang dari delapan klan besar terkejut. Astaga, iblis besar terluka lagi. Mungkinkah silsilah sembilan matahari benar-benar akan menang kali ini? Itu hebat. Di sisi lain, naga merah juga bersemangat. Dari kelihatannya, Lin Suan seharusnya tidak berada dalam bahaya, kan? Brengsek. Aura setan melonjak di tubuh setan besar. Tanda setan berkedip-kedip dan tubuhnya yang retak pulih. Namun, batu kincir penghancur dunia di tangannya tidak muncul lagi. Matanya sangat suram. Anda benar-benar berhasil menghancurkan mistik penghancur dunia saya. Nak, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Namun, inilah yang Anda minta. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan suara dingin, tombak hitam dari sebelumnya muncul di tangannya. Ia mekar di langit dan menghancurkan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Setan besar memegangnya di tangannya. Berdengung. Saat tombak hitam itu muncul, ia membawa ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ilusi, ada lautan darah dan tumpukan mayat. Para ahli tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya meratap dan menari di udara. Pemandangan mengerikan itu menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa hanya dengan sekali pandang. Senjata macam apa itu? Bagaimana bisa ada pemandangan yang begitu mengerikan? Ketika orang-orang dari delapan klan besar melihat pemandangan ini, mereka hampir berlutut di tanah. Itu terlalu menakutkan. Saat aura ini muncul, seolah-olah bisa menghancurkan mereka. Terutama para pemuda jenius. Ketika mereka melihat ilusi yang menakutkan, mereka hampir pingsan. Generasi tua juga berseru. Mungkinkah ini adalah harta karun klan iblis besar, tombak penghancur besar? Tombak penghancuran besar adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Konon, tempat itu telah ternoda oleh darah banyak sein. Setengah sage yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Itu adalah senjata yang sangat menakutkan. 3264 Para jenius muda menahan napas saat mata mereka melebar. Mereka belum pernah melihat senjata mengerikan seperti itu sebelumnya. Banyak orang berseru. Setan besar sudah sangat menakutkan. Sekarang dia memegang senjata yang tiada taranya, akankah penerus sembilan matahari mampu menahannya? Tidak ada yang tahu. Dari kelihatannya, penerus sembilan matahari sedang menekan iblis besar. Namun, sekarang iblis besar telah mengeluarkan tombak penghancur besar, dia pasti mampu menekan lawannya. Jika penerus sembilan matahari tidak bisa mengeluarkan senjata ampuh, dia pasti akan dikalahkan. Itu benar, para ahli generasi tua juga mengerutkan kening. Senjata calon sage biasa tidak ada apa-apanya di hadapan tombak penghancuran besar. Mereka terus berdiskusi. Di kejauhan, pupil mata naga merah mengerut ketika dia melihat pemandangan ini. Sial, itu senjatanya. Senjata itu terlalu mengejutkannya. Dia mengira itu adalah senjata calon sage. Namun, meski itu bukan senjata calon sage, itu sudah dekat. Ada ilusi mengerikan yang membuat rambutnya berdiri tegak. Tidak, pedang kilin berkobar milik anak itu lebih rendah daripada tombak penghancur besar. Apa yang akan dia gunakan? Naga merah mengerutkan kening. Setelah mengeluarkan Great Destruction Spear, aura Great Demon bangkit kembali. Dia memandang dengan dingin ke depannya. Nak, kamu seharusnya bangga karena telah membuatku menggunakan tombak penghancur besar. Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melambaikan tombak penghancuran besar, lalu menusukkannya ke depan. Ledakan. Langit sepertinya tertembus sesuatu. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul saat aliran cahaya hitam menembus ke arah Lin Suan. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depannya. Senjata yang menakutkan. Murid Lin Suan mengerut. Dia bisa merasakan aura ganas dari tombak hitam itu. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang yang menyala-nyala dan menyapukannya. Pedang api itu ditangkap olehnya dan langsung mekar dengan cahaya. Pedang itu bergetar tanpa henti dan berubah menjadi kilin api, bergegas ke segala arah. Ini adalah pedang kilin api yang dia peroleh dari gua roh api. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas cahaya hitam di depannya. Pada saat berikutnya, suara yang mengguncang bumi terdengar saat tabrakan hebat terjadi. Api kilin berubah menjadi kilin, menderu ke segala arah. Namun, tombak penghancuran besar terlalu menakutkan. Dengan satu serangan, fire kilin berhasil ditembus. Dengan dentang, pedang kilin yang berkobar terbelah menjadi dua. Benda apa yang bisa menghancurkan alat setengah biksu? Lin Suan sangat terkejut. Pada saat berikutnya, dia sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan ini. Setelah terbang lebih dari satu juta mil, Lin Suan menabrak kehampaan tanpa batas sebelum akhirnya mendarat di tanah. Di bahunya, ada lubang berdarah yang mengerikan. Di sekelilingnya terdapat retakan yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Ukulan ini hampir mencabik-cabiknya. Orang-orang dari delapan keluarga besar menghirup udara dingin. Tubuh sembilan yang ilahi hancur. Ini terlalu menakutkan. Tubuh sembilan yang ilahi begitu kuat sehingga dapat menekan tubuh iblis tertinggi dari iblis besar. Mereka bahkan curiga bahwa fisiknya sebanding dengan fisik seorang suci. Namun, meski dengan fisik yang kuat, ia tidak mampu menahan serangan ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan serangan sebelumnya. Jika itu adalah setengah biksu lainnya, maka tubuh dan jiwa mereka pasti sudah hancur sejak lama. Rumor mengatakan bahwa tombak penghancuran besar telah ternoda oleh darah lebih dari satu orang suci. Tampaknya legenda ini kemungkinan besar benar. Sial, apa anak itu baik-baik saja. Naga merah juga menjadi gugup. Dia tidak bisa tidak ingin menyelamatkannya. Namun, pada akhirnya dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan takdir. Hanya linsuan yang bisa menghadapinya sendirian. Ledakan. Di bawah tanah satu juta mil jauhnya, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya retak, dan sesosok tubuh menonjol. Itu adalah linsuan. Pada saat ini, tubuh linsuan ditutupi retakan seperti pecahan porselen. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Serangan yang mengerikan. Dia juga sangat terkejut. Pada saat ini, iblis besar dengan cepat terbang dan bergegas mendekatinya lagi, menatapnya dari atas. Kamu belum mati. Tampaknya fisik Anda di luar imajinasi. Tapi jadi apa? Tidak bisakah kamu memblokir serangan keduaku? Tombak penghancuran besar di tangannya berkedip dengan cahaya iblis lagi. Lautan darah dan tumpukan mayat di sekitarnya menjadi lebih padat, seolah-olah mereka benar-benar akan muncul di dunia. Tubuh sembilan yang ilahi linsuan bergetar dan melepaskan jutaan sinar cahaya, dengan cepat memperbaiki retakan. Di saat yang sama, cahaya dingin yang menggigit keluar dari matanya. Dia melihat pedang panjang di tangannya. Pedang kilin berkobar yang asli sekarang telah rusak. Hal ini membuatnya menghela nafas. Pedang kilin yang berkobar bisa dikatakan sebagai sebuah senjata setengah biksu terbaik. Itu sangat tajam, tapi masih kalah dengan tombak penghancuran besar. Sambil menggelengkan kepalanya, linsuan menyingkirkan pedang kilin yang berkobar. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan yang itu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melambaikan tangannya, dan bayangan pedang berbentuk naga muncul di tangannya. Begitu bayangan pedang berbentuk naga muncul, sembilan langit dan sepuluh bumi dengan cepat runtuh. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti kilat. Retakan, retakan. Langit runtuh dan bumi retak. Segala macam fenomena langit dan bumi menari-nari dengan liar. Ribuan mil jauhnya, pembangkit tenaga listrik dari delapan keluarga besar juga bergetar. Jejak ketakutan muncul di mata mereka, seolah-olah cahaya pedang melintas di kepala mereka. Saat berikutnya, mereka merasakan pedang di tangan mereka bergetar tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Mereka mencengkeram senjatanya rat-rat, mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Saat berikutnya, mereka melihat kekejauhan. Ketika mereka melihat bayangan pedang berbentuk naga cian mengambang di kehampaan, mereka semua tercengang. Astaga, itu pedang panjang. Ketika pedang panjang itu muncul, hal itu memicu fenomena langit dan bumi dan menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Aura yang muncul saja sudah begitu menakutkan. Mereka benar-benar tercengang. Kekuatan yang ditampilkan oleh pedang panjang berbentuk naga sama sekali tidak lebih lemah dari tombak penghancuran besar. Penerus tubuh sembilan yang ilahi sebenarnya memiliki senjata yang begitu menakutkan. Tampaknya hasil pertempuran ini kembali tidak pasti. Orang-orang ini sangat terkejut. Mereka mengira penerus tubuh sembilan yang ilahi akan kalah, tetapi sekarang tampaknya hasilnya masih belum diketahui. Tidak mengherankan jika pertempuran antara tubuh sembilan yang ilahi dan setan besar disebut sebagai salah satu pertempuran paling mempesona di jalur kuno bintang-bintang. Sekarang tampaknya dia memenuhi reputasinya. Meskipun mereka berdua hanyalah setengah sage, kekuatan dan kekuatan suci yang mereka tunjukkan telah melampaui setengah sage lainnya. Mereka tidak kalah dengan sage sejati. Bahkan sekarang, mereka berdua memberikan perasaan bahwa mereka sedang bertarung seolah-olah mereka adalah sage. Para elit muda di sekitarnya tercengang. Apa, tidak mungkin, mereka punya kekuatan untuk membunuh sage. Orang bijak adalah eksistensi yang melampaui langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka berdua, bagaimana mereka bisa membunuh keberadaan seperti itu. Mereka benar-benar tidak berani mempercayainya. Namun, para ahli dari generasi tua menghela nafas. Orang bijak memang eksistensi yang melampaui langit dan bumi, tapi senjata di tangan mereka berdua terlalu menakutkan. Tombak penghancuran besar telah ternoda oleh darah para sage lebih dari sekali. Meskipun mereka tidak tahu jenis senjata apa yang dimiliki bayangan pedang berbentuk naga milik pihak lain, dalam hal kekuatan dan fenomena langit dan bumi, itu pasti tidak lebih lemah dari tombak penghancuran besar. Tidak sulit bagi senjata seperti itu untuk melukai seorang sage. 3265 Mendengar ini, para skype writer kejut. Seorang Siong Fei gemetar hebat. Dia berada di peringkat ungu di papan peringkat abis dan bisa dikatakan sebagai kebanggaan langit yang mempesona. Namun, dibandingkan dengan seorang sage, dia tidak berarti apa-apa. Namun, ada dua orang semuda mereka yang memiliki kekuatan untuk membunuh seorang sage. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah Grit Demon juga menjadi gelap, dan ada sedikit keseriusan di matanya. Sejujurnya, menurutnya, pihak lain sudah pasti mati karena sekuat apapun pihak lain, dia tidak bisa memblokir tombak penghancur miliknya. Namun, pada saat itu, lawannya benar-benar telah menghunus pedang. Terlebih lagi, kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan tombak penghancuran besar. Sial, Apa itu tadi? Wajah iblis besar muram, dan matanya bagaikan lampu dewa saat dia menatap bayangan pedang berbentuk naga di depannya. Saat berikutnya, kelopak matanya bergerak-gerak. Mungkinkah itu? Tapi seharusnya tidak demikian. Bagaimana dia mendapatkan benda itu? Dia sangat terkejut. Di sisi berlawanan, Lin Suan meraih bayangan pedang berbentuk naga, dan pada saat berikutnya, bayangan pedang meletus dengan kekuatan tak berujung. Mata Lin Suan berkedip, dan bayangan pedang berbentuk naga menjadi semakin kokoh seolah itu adalah pedang sungguhan. Kali ini, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menggunakannya sebagai senjata. Sejujurnya, jika pihak lain tidak mengeluarkan tombak penghancur, dia tidak akan mengeluarkan bayangan pedang berbentuk naga. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mempunyai senjata? Setelah Lin Suan memegang bayangan pedang berbentuk naga, dia mendengus dingin. Bayangan pedang berbentuk naga di tangannya mekar dengan cahaya yang tiada taraf, seolah itu bukanlah pedang panjang, melainkan naga sungguhan. Saat Lin Suan melambaikan tangannya, bayangan pedang berbentuk naga meraum dan menebas. Tebasan ini menghancurkan bumi, dan cahaya pedang ada di mana-mana di langit dan di tanah, melahap segalanya. Bahkan ki iblis pun tertembus. Ledakan. Di sisi lain, tombak kehancuran juga menyerang dengan ganas. Keduanya bertabrakan. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, telah menyebar hingga radius 30 juta mil, dan masih terus menyebar. Mundur cepat, mundur 50 juta mil jauhnya. Orang-orang dari delapan keluarga besar meraum dengan ganas. Naga merah juga menembus kehampaan dan dengan cepat mundur. Dalam jarak 50 juta mil, pemandangan itu terlalu mengerikan. Semuanya menjadi abu. Ini bisa dibilang pertarungan antara dua orang suci. Ledakan. Setelah serangan itu, iblis besar berdiri di kehampaan. Dia memegang tombak penghancuran besar di tangannya dan menembus langit dan bumi. Dia seperti dewa iblis. Tanda iblis misterius berkedip-kedip di tubuhnya saat dia memancarkan aura yang menakutkan. Dia seperti raja iblis sejati yang tiada taranya. Cahaya kehancuran. Dengan teriakan nyaring, tombak penghancur besar di tangannya menari dengan liar. Cahaya hitam yang menakutkan menutupi langit dan melonjak ke depan. Rambut hitam iblis besar menari-nari ditiup angin saat dia melahap energi iblis langit dan bumi. Dia melepaskan teknik tertinggi, ingin membunuh Lin Suan. Lin Suan ditelan oleh cahaya hitam. Lingkungannya gelap gulita, dan pedang ki di tubuhnya ditekan dan diredupkan. Huh. Sedangkan dia, dia mendengus dingin. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya berkembang dengan cahaya yang tak tertandingi. Pedang berbentuk naga di tangannya juga tertusuk, bertabrakan dengan tombak pemusnahan gelombang besar. Langit dan bumi runtuh, pedang ki hancur, dan energi iblis menyebar. Lin Suan membuka mulutnya dan menyedot semua energi iblis yang hancur ke dalam tubuhnya seolah-olah dia sedang minum air. Ledakan, ledakan. Semua energi iblis di tubuhnya mengeluarkan suara yang menggemparkan. Namun, hal itu segera ditekan oleh Lin Suan. Itu digunakan untuk meredam tubuhnya. Melihat pemandangan ini, iblis besar mendengus dingin. Tombak penghancuran besar di tangannya bergerak lagi. Dunia bawah muncul kembali. Setelah suara dingin itu, serangan kedua dilancarkan. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyertai tombak penghancuran besar. Bersama dengan lautan darah dan tumpukan mayat, itu membentuk sebuah dunia. Itu adalah tanah yang gelap gulita dengan banyak mayat terkubur di atasnya. Mereka semua adalah mayat dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Setelah kematian, mereka masih memancarkan aura menakutkan dan cahaya menakutkan. Ada juga darah berbagai warna mengalir di atasnya. Seolah-olah neraka muncul dalam kehampaan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan muncul di tanah hitam, dikelilingi oleh pemandangan yang menakutkan. Itu memancarkan aura menakutkan yang ingin memurnikannya. Di kejauhan, orang-orang dari delapan keluarga besar berteriak saat melihat pemandangan ini. Dunia bawah. Astaga, ini adalah tanah kematian legendaris di dunia bawah. Itu pasti bisa memperbaiki segalanya dan menghilangkan kekuatan hidup seseorang. Bahkan seorang sage akan berubah menjadi abu jika dia tinggal di sana dalam waktu lama. Apa? Sangat kuat? Para jenius muda di sekitarnya terkejut. Apakah ini dunia bawah yang legendaris? Itu bisa menghilangkan kekuatan hidup seseorang. Bahkan seorang sage pun tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia menggunakannya untuk menghadapi penerus sembilan matahari. Bisakah dia memblokirnya? Lin Suan berada di dunia bawah. Dia merasakan aura dingin yang ingin melahap kekuatan hidup dan darahnya. Huff. Dia mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Dunia bawah berguncang terus-menerus tapi tidak hancur. Anak tak berguna, dunia bawahku bukanlah ilusi biasa. Anda tidak dapat memecahkannya. Suara iblis besar terdengar dingin dan ada senyuman dingin di matanya. Tidak bisa memecahkannya. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Api menyala di matanya dan tubuhnya bersinar terang, menghalangi aura hitam di sekitarnya. Saat berikutnya, dia melihat ke arah dunia bawah yang menakutkan dan berkata dengan dingin. Hari ini, aku akan memecahkannya untukmu. Sembilan matahari membelah langit. Lin Suan melolong panjang saat dia mencengkeram pedang berbentuk naga dengan kedua tangannya. Aura dari tubuhnya terus memancar seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sembilan matahari membelah langit, jurus pamungkas dari teknik pedang sembilan matahari. Saat pedang itu ditebas, sepertinya langit dan bumi terbelah. Boom-boom-boom. Dunia bawah di bawah kakinya bergetar hebat. Mayat yang menakutkan dan lautan darah di sekitarnya juga runtuh. Segera, retakan muncul di dunia dan menjadi semakin besar. Akhirnya dengan retakan, terbelah menjadi dua. Itu hancur. Dia benar-benar membelah dunia bawah. Orang-orang dari delapan keluarga besar tidak dapat mempercayainya. Naga merah menghela nafas lega. Lin Suan terbang keluar dari celah. Dia dengan cepat naik ke udara dan pedang berbentuk naga di tangannya menebas ke depan sekali lagi. Itu adalah sembilan matahari yang membelah langit. Kali ini, dia menebas Great Demon. Mata iblis besar itu bulat saat dia meraung. Aura iblis yang tak ada habisnya melonjak dari tubuhnya. Dia tidak percaya pihak lain bisa menghancurkan dunia bawahnya dengan begitu mudah. Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Pihak lain menuduhnya, yang membuatnya marah. Ledakan. Tombak besar kehancuran di tangannya berputar terus-menerus. Tanda iblis di tangannya menerangi dunia. Kemarahan setan. Menghadapi sembilan matahari yang membelah langit, iblis besar sekali lagi menggunakan kemampuan pamungkasnya. Pada saat ini, tubuh iblis besar bersinar terang. Sosok iblis ilusi yang mengenakan baju perang bangkit dari tubuhnya ke langit. Bersama dengan Great Spear of Destruction, mereka bergerak maju bersama. Sosok hitam itu seperti iblis tiada taraf yang telah bangkit dari zaman kuno. Saat dia muncul, dia menutupi kekosongan yang tak ada habisnya. Dengan suara gemuruh, galaksi hancur dan matahari serta bulan jatuh. Pemandangan ini sangat menakutkan. Sembilan matahari membelah langit turun dari langit seperti naga api. Ia mengamuk di langit dan bertabrakan dengan sosok ilusi iblis. 3266. Di tengah raungan yang keras, bayangan dewa iblis dengan cepat terbelah dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Tak hanya itu, Great Demon juga memuntahkan seteguk darah. Retakan mengerikan muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua bagian. Di sisi lain, pedang kiberapi yang memenuhi langit juga menghilang. Lin Suan memegang jiwa pedang naga besar sekali lagi dan berdiri di kehampaan. Di kejauhan, orang-orang dari delapan keluarga besar tercengang saat melihat pemandangan ini. Astaga, senjata macam apa itu? Itu benar-benar bisa menekan tombak penghancuran besar. Retak-retak. Suara tajam terdengar. Banyak retakan muncul di tubuh Great Demon, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan keras, dia pecah berkeping-keping. Rusak. Tubuh iblis besar hancur berkeping-keping. Para ahli dari delapan keluarga besar tidak dapat mempercayainya. Ah! Setan besar itu berteriak seperti orang gila. Tubuhnya yang rusak dengan cepat sembuh, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Ki iblis yang mengerikan melonjak, dan bayangan dewa iblis muncul di belakangnya sekali lagi, berputar tanpa henti. Pada saat ini, langit dan bumi terus-menerus hancur. Berdengung. Bayangan iblis besar dan dewa iblis di belakangnya dengan cepat bergabung, dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Tombak penghancuran besar di tangannya sangat tajam. Pada saat ini, sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang, dan seluruh dunia bintang tampaknya berada di ambang kehancuran. Ah! Setan besar meraung, seolah-olah dewa setan yang sebenarnya telah bangkit. Nak, kamu membuatku marah. Aku ingin kamu mati. Lin Suan mendengus dingin. Di tangannya, bayangan pedang berbentuk naga meledak, dan pedang ki yang tak ada habisnya melindunginya dengan kuat. Tubuh sembilan yang ilahi bersinar terang, dan tanda misterius di atasnya berkedip dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Membunuh. Keduanya meraung dan menyerang ke depan lagi. Senjata ilahi yang tiada taranya di tangan mereka saling bentrok tanpa henti, dan setiap serangan dapat menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah pertarungan yang tiada taranya. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga, dan segala macam kemampuan dan hukum ilahi yang menakutkan terus-menerus diayunkan tanpa menahan diri. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Suara Grid Demon sangat menakutkan. Lin Suan mendengus dingin. Tidak ada gunanya berbicara. Ayo berjuang. Pedang ki di tangannya menjadi semakin dingin. Bayangan pedang berbentuk naga yang menakutkan menghantam tombak penghancur besar, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Lengan Grid Demon juga bergetar. Berengsek. Dengan raungan marah, cahaya yang tak tertandingi muncul dari matanya. Matanya seolah menjelma menjadi dua pusaran hitam yang mampu melahap segalanya. Sejauh mata memandang, langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Di kejauhan, para ahli dari delapan klan besar merasakan jantung mereka berdebar kencang. Banyak dari mereka yang muntah seteguk darah dan hampir pingsan. Itu terlalu menakutkan. Tatapan macam apa itu? Dengan sekali pandang, ia bisa menembus puluhan jutali, menghancurkan gunung dan sungai. Meski berada begitu jauh, mereka tetap merasakan jiwa mereka bergetar. Orang macam apa dia? Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membunuh seorang Halsein. Aura iblis besar melonjak sekali lagi. Seolah-olah dia telah menyatu dengan tombak penghancuran besar di tangannya. Setiap serangannya sepertinya mampu menembus segalanya. Kedua tatapan ini menyapu, menyebabkan retakan muncul di tubuh Lin Suan. Namun, Lin Suan mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya pulih dengan cepat. Jiwa pedang naga besar di tangannya menembus langit dan bumi. Membunuh. Dengan raungan marah, pedang ki di tubuh Lin Suan bergabung. Dia seperti dewa perang tertinggi, membelah langit dan bumi. Membawa api yang memenuhi langit, dia berguling dan bertabrakan dengan tombak penghancuran besar. Sesaat kemudian, cahaya tak berujung meletus. Tidak ada yang terlihat di depannya. Namun, tak lama kemudian, teriakan terdengar. Bahkan langit dan bumi terbelah dua. Ki iblis dan pedang ki yang tak terbatas juga dipisahkan. Semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan. Iblis besar terbelah menjadi dua. Mustahil. Kamu benar-benar bisa menekan tombak penghancuran besar milikku. Apa sebenarnya kamu? Bahkan artefak suci biasa tidak bisa menekan tombak penghancur besar. Tubuh iblis besar yang hancur mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah. Dia terlalu kaget. Apakah tombak penghancuran besar itu sangat kuat? Linsuan mencibir, dan cahaya pedang di tangannya menjadi lebih dingin. Berengsek. Ah, mungkinkah itu yang terjadi? Tubuh iblis besar gemetar. Sesuatu yang buruk muncul di benaknya. Pedang naga hebat. Anda benar-benar memiliki pedang naga hebat. Sejujurnya, bayangan pedang berbentuk naga membuat kulit kepalanya terasa gatal. Dia hanya bisa mencari pedang naga besar dalam ingatannya. Tampaknya Anda tidak terlalu bodoh untuk bisa mengenalinya. Linsuan mencibir, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Pedang kinya melonjak lagi. Enyah. Iblis besar meraung dengan ganas dan melambaikan tombak penghancuran besar untuk memblokirnya. Namun, dia tetap dikirim terbang. Ada lebih banyak retakan di tubuhnya. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sialan, Yan nantian berani berbohong padaku. Sejujurnya, dia mengira pihak lain hanyalah penerus sembilan matahari. Dia pasti bisa membunuh pihak lain dengan tombak penghancur besar, tapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki pedang naga besar. Ini adalah Saint Art yang menyerang dunia. Penerus sembilan matahari dan pedang naga besar pasti bisa memblokir tombak penghancur besar miliknya. Dia bahkan bisa menekannya. Namun, dia tidak mengetahui semua ini. Dia tidak tahu bahwa Linsuan memiliki pedang naga besar. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru. Dia setidaknya akan menunggu sampai dia berhasil menjadi seorang sage sebelum membunuh pihak lain. Sialan, Yan Nantian terlalu tercelah. Dia pasti sudah mengetahuinya, tapi dia tidak memberitahunya. Niat jahatnya bisa dibayangkan. Iblis besar sangat marah. Di sisi lain, Linsuan juga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pihak lain meneriakan nama Yan Nantian? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Yan Nantian? Wajahnya menjadi gelap ketika dia memikirkan hal itu. Mungkinkah Yan Nantian membocorkan informasinya dan memberitahu Iblis Besar. Itulah sebabnya Iblis Besar ada di sini untuk melakukan pertarungan yang ditakdirkan dengannya. Cahaya dingin muncul di matanya ketika dia memikirkan hal itu. Yan Nantian pantas mati. Setelah dia berurusan dengan Iblis Besar, dia pasti tidak akan melepaskannya. Nah, kamu sebenarnya memiliki pedang naga hebat. Itu sulit dipercaya. Mari kita akhiri pertempuran ini di sini. Saat aku menerobos ke alam sage, aku akan mengambil nyawamu. Iblis Besar berdiri di kehampaan dengan ekspresi dingin dan ingin pergi. Lin Suan mencibir, apakah kamu tidak terlalu naif? Ini adalah pertarungan yang ditakdirkan. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Dia menebas gunung dan sungai dengan pedangnya, menghalangi jalan pihak lain. Kamu berani menghentikanku. Iblis Besar tiba-tiba menoleh. Matanya berubah menjadi dua pusaran hitam yang mampu meluluhkan segala sesuatu di dunia. Ledakan, 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 langit runtuh dan bumi retak. Sebuah lubang hitam besar yang panjangnya 1 juta mil muncul di kehampaan. Namun, energi itu dihancurkan oleh pedang Lin Suan. Suara Lin Suan nyaring. Jadi bagaimana jika aku menghentikanmu? Aku masih akan membunuhmu hari ini. Energi pedang meletus dari tubuhnya dan menyapu 9 langit dan 10 negeri. Energi pedang yang tak ada habisnya membentuk dunia jalur pedang yang turun dari langit. Enyahlah. Iblis Besar meraung. Cakram iblis yang dapat menghancurkan dunia muncul di tangan kirinya. Dia langsung bergegas ke depan dan menghancurkan semua energi pedang. Di saat yang sama, dia membubung ke langit dan menembus kehampaan dengan tombak penghancur besar. Sepertinya dia ingin pergi. Tinggal, Lin Suan memegang pedang naga besar dan menyerang ke depan. 3267. Ini adalah pertarungan yang ditakdirkan, pertarungan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain pergi? Jika pihak lain pergi, akan selalu ada bahaya tersembunyi. Karena begitu kekuatan pihak lain meningkat, dia akan datang untuk membunuhnya. Dia tidak akan meninggalkan masalah seperti itu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kali ini, dia akan langsung melenyapkan pihak lain untuk mencegah masalah di masa depan. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba karena tidak ada yang mengira iblis besar akan melarikan diri. Kita harus tahu bahwa ini adalah pertarungan yang ditakdirkan. Mereka pasti akan bertarung sampai mati. Mengapa pihak lain tiba-tiba melarikan diri? Naga merah juga tercengang. Sesaat kemudian, dia mengayunkan ekor naganya dan langsung mengejar iblis besar bersama monyet seputih salju. 50 juta mil jauhnya, orang-orang dari delapan keluarga besar juga tercengang. Astaga, apa yang baru saja mereka lihat? Setan besar telah melarikan diri, dan penerus sembilan matahari sebenarnya mengejarnya. Para ahli dari generasi tua pun ngiler. Apakah pertarungan yang ditakdirkan akan berakhir begitu saja? Dari kelihatannya, penerus sembilan matahari lebih unggul. Kali ini, penerus sembilan matahari benar-benar terlalu kuat. Para prajurit muda juga berseru. Namun, beberapa tetua menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Dari kelihatannya, penerus sembilan matahari sepertinya tidak ingin ini berakhir begitu cepat. Ini adalah pengejaran besar. Ayo cepat dan lihat. Mereka juga naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Tentu saja mereka tidak berani terbang terlalu dekat. Tak lama kemudian, mereka tertawa getir karena menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan penuh, mereka tidak akan bisa mengejar pihak lain. Mereka hanya bisa mengikuti Go berdasarkan energi guncangan dunia yang mereka temui sepanjang perjalanan. Dalam kehampaan, iblis besar berubah menjadi bayangan iblis dan terbang dengan cepat, membawa serta awan iblis yang tak ada habisnya. Kecepatannya sangat cepat. Setengah biksu biasa tidak bisa mengejarnya sama sekali. Namun, dia yakin bahwa tidak ada seorang Half Sein yang mampu mengejarnya. Dia bahkan punya cara untuk melarikan diri dari orang suci. Namun segera, iblis besar mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Itu karena dia menyadari aura pihak lain ada di belakangnya. Sial, bagaimana mungkin? Dia benar-benar bisa mengejarku. Mustahil. Setan besar buru-buru menoleh dan melihat ke atas. Memang benar, dia melihat pihak lain terbang dengan cepat sejauh puluhan juta mil. Cahaya pedang yang tajam membelah segalanya dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Sial, bagaimana dia bisa begitu cepat? Setan besar menoleh dan berakselerasi lagi. Nak, apakah kamu akan mengejarnya? Naga merah juga berada di belakang. Lin Suan berkata, itu benar, aku akan mengejarnya. Ruzilong, ikuti di belakang. Jangan tunjukkan dirimu untuk berjaga-jaga. Naga merah menganggup dan mengikuti dari kejauhan. Di depan, Great Demon telah terbang mengelilingi planet Elven dan kembali ke hutan Elven. Namun, dia tidak menyangka pihak lain masih mengikutinya. Berengsek, dengan raungan yang marah, kilatan dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, Demoniki di punggungnya beredar dengan cepat, membentuk sepasang sayap hitam. Sayap hitam itu mengepak dengan lembut, dan kecepatannya meledak. Kekosongan itu hancur saat dia terbang ke langit. Apakah kamu ingin pergi? Lin Suan berteriak dengan dingin. Menginjak bayangan naga, tubuhnya diselimuti cahaya pedang. Seperti pedang raksasa yang mencapai langit, dia juga menyerang ke depan. Tapi segera, Lin Suan membeku dan berhenti, mengambang di kehampaan. Hilang? Jejak pihak lain benar-benar hilang. Hal ini sangat mengejutkannya. Naga merah di belakangnya juga terkejut. Tidak bagus, dia mungkin menggunakan teknik rahasia untuk berteleportasi, kan? Mendengar ini, wajah Lin Suan berubah sangat suram. Pada saat yang sama, di langit di atas planet elf, sesosok tubuh muncul di kehampaan alam semesta. Itu adalah setan besar. Pada saat ini, ekspresi iblis besar sangat dingin. Dia menoleh untuk melihat dunia bintang di bawah saat cahaya dingin muncul di matanya. Kali ini, dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki pedang naga besar. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mengalahkan pihak lain sama sekali. Tapi pihak lain tidak mungkin membunuhnya. Sebagai iblis besar, dia memiliki banyak kemampuan ilahi dan teknik rahasia yang dapat dia gunakan. Apa yang dia gunakan sekarang adalah teknik melarikan diri yang sangat kuat. Begitu dia menggunakan teknik rahasia ini, dia menjamin bahwa para saint pun tidak akan mampu mengejarnya. Memang benar, di masa lalu, di zaman kuno, ada iblis besar setengah sage diras mereka yang mengandalkan teknik rahasia untuk melarikan diri dari kejaran dua orang suci. Seharusnya mudah untuk melepaskan diri dari pihak lain sekarang. Bocah sialan, tunggu saja. Saat aku menerobos ke alam suci, aku akan mencabik-cabikmu. Karena itu, iblis besar berbalik dan ingin pergi. Namun di saat berikutnya, tubuhnya menegang karena dia melihat seberkas cahaya melesat ke awan dari dunia bintang besar di bawah. Dalam sekejap, ia menembus angin astral yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju alam luar. Tidak bagus, itu bocah nakal itu. Inilah aura sembilan matahari. Dia baru saja bertukar pukulan dengan pihak lain, jadi dia secara alami mengenali aura pihak lain. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia berbalik dan melarikan diri. Berdengung. Sayap hitam di punggung iblis besar terbuka lebar saat dia menggunakan teknik rahasianya lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Dia bahkan tidak menggunakan perahu rohnya dan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk terbang melintasi kehampaan alam semesta. Setelah menggunakannya tiga kali, Great Demon benar-benar meninggalkan planet elf. Dia tiba di kedalaman alam semesta. Pada saat yang sama, di atas planet elf, sosok emas merobek kehampaan dan juga muncul. Itu adalah Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia benar-benar pergi. Dia melihat sekeliling. Lingkungan sekitar adalah alam semesta yang dingin dan gelap gulita. Kadang-kadang, aliran cahaya melintas, tetapi tidak ada tanda-tanda iblis besar. Di saat yang sama, sosok merah lainnya muncul di bawah. Itu adalah naga merah. Dia datang ke sisi Lin Suan dan juga mengerutkan kening. Sial! Orang itu lari. Ayo cepat naik perahu roh untuk mengejarnya. Pada titik ini, darah naga-naga merah melonjak. Mereka belum menjadi orang suci, jadi terlalu berbahaya bagi mereka untuk berjalan di kehampaan alam semesta. Oleh karena itu, mereka ingin menaiki perahu roh. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Cahaya kemasan di matanya berkedip-kedip saat mata ilahi rahasia surgawi mengamati sekeliling. Segera, dia mengerutkan kening. Lenyap. Bagaimana mungkin? Tampaknya pihak lain telah menggunakan kemampuan ilahi rahasia semacam itu. Karena pihak lain tidak mengambil perahu roh, dia juga tidak akan melakukannya. Eh iya, apakah kamu benar-benar ingin menekan pihak lain dalam segala aspek? Naga merah menghela nafas. Terserah Anda. Aku akan naik perahu roh dan mengikutimu. Naga merah membawa monyet seputih salju ke dalam perahu roh. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk menangkap aura yang ditinggalkan oleh setan besar. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Di atas kepalanya, sepasang mata emas muncul di kehampaan alam semesta, memandang rendah kesekeliling. Kemampuan ilahi rahasia yang digunakan oleh setan besar sangat ajaib. Itu tidak meninggalkan aura apapun. Belum lagi seorang half saint, bahkan seorang saint pun tidak akan bisa menemukan Great Demon jika mereka kehilangan jejaknya. Ini adalah kemampuan Great Demon untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan bukanlah seorang half saint biasa. Lin Suan memiliki teknik mata yang sangat kuat. Pada saat ini, di bawah kekuatan penuh mata ilahi rahasia surgawi, dia benar-benar menangkap jejak aura iblis besar. Dengan aura itu, Lin Suan bisa terus mengejar mereka. Menemukannya. Bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Sosoknya melintas dan dia bergegas mendekat. 3268. Setelah Lin Suan dan naga merah pergi, sekelompok orang lain bergegas dari alam bintang di bawah. Orang-orang ini berasal dari delapan alam. Mereka tidak mengambang di kehampaan. Sebaliknya, mereka sedang duduk di perahu spiritual dan sangat terkejut. Melalui deretan perahu spiritual, mereka melihat ke segala arah. Tidak ada apa-apa. Mereka melihat alam semesta yang luas di sekitar mereka dan tercengang. Tidak, mereka terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejar mereka. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya. Para jenius muda lainnya tidak mau menyerah. Mereka ingin melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, banyak orang jenius yang buru-buru berkata, Ayo cepat dan lihat apakah ada jejak di sekitar. Kita bisa mengikuti mereka. Orang-orang ini buru-buru menyelidiki dengan jiwa mereka dan mencari ke segala arah. Beberapa bahkan menggunakan arah. Namun tak lama kemudian, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak menemukan jejak apapun. Kedua orang ini terlalu kuat. Bahkan ketika mengejar dan melarikan diri, mereka tidak meninggalkan informasi atau petunjuk apapun. Sangat sulit dipercaya. Lupakan saja, menurutku kita tidak bisa menemukan apapun. Kenapa kita tidak mencari arah untuk mencari saja? Kalau kita bisa menemukannya atau tidak, itu tergantung keberuntungan kita. Apalagi seharusnya banyak orang yang melihat pengejaran ini. Kalau saatnya tiba, kita tinggal mencari sesuai informasi. Orang-orang ini juga pergi. Mereka benar-benar tidak dapat menemukannya, juga tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Faktanya, para half-sain lainnya juga tidak bisa menemukannya. Hanya Lin Suan, yang memiliki mata ketuhanan rahasia surgawi, yang dapat menemukannya. Setan besar menyembunyikan auranya dan melarikan diri dengan cepat. Lin Suan mengejarnya meninggalkan aura menakutkan. Namun, dia diikuti oleh Naga Merah. Naga Merah ada di belakang, menangani aura Lin Suan dan menghapusnya. Bagaimanapun, Lin Suan telah memberitahu Naga Merah untuk berhati-hati dan menjaganya. Dia curiga yang nantian mungkin bersembunyi di dekatnya. Bagaimanapun, yang nantianlah yang memberinya informasi. Berdengung. Di kehampaan dingin alam semesta, cahaya hitam mengalir dengan cepat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan terkejut melihat bahwa sosok ini tidak menaiki perahu spiritual. Sebaliknya, dia terbang dengan tubuh fisiknya, membawa gelombang udara yang kuat dan aura iblis yang mengerikan. Orang ini adalah iblis besar. Dia sudah terbang selama tiga hari, dan untuk saat ini, dia tidak merasakan aura membunuh di belakangnya, yang membuatnya merasa lega. Namun, dia segera mengerutkan kening. Dia terluka dalam pertempuran sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan banyak energi saat melarikan diri, jadi dia tidak punya banyak energi tersisa sekarang. Dia harus segera beristirahat dan memulihkan energinya. Setan besar melihat kekejauhan. Segera, dia menemukan sebuah bintang. Ayo pergi ke bintang ini. Dengan ledakan keras, dia terbang dengan cepat menuju alam bintang di bawah. Segera, dia menembus badai dan jatuh. Tubuh iblis besar terbungkus dalam ki iblis. Ki iblis dan angin astral di tubuhnya terus berbenturan, menyebabkan percikan api yang menyilaukan meletus. Dari jauh, tampak seperti meteor yang turun dari langit, membawa kobaran api yang sangat deras. Dengan ledakan keras, Grid Demon mendarat di tanah dan menembus tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar hingga jutaan mil. Adegan ini segera menyebabkan banyak kultifator di dunia ini berseru kaget. Semua orang melihat ke atas. Mereka melihat cahaya terbang di langit. Itu sangat mempesona, menerangi seluruh area. Tanah di kejauhan juga mulai bergemuruh. Apa itu tadi? Mungkinkah harta karun surga dan bumi yang langka telah muncul? Itu sangat mungkin terjadi. Ini adalah fenomena langit dan bumi. Hanya harta karun yang sangat berharga yang dapat menyebabkan fenomena langit dan bumi seperti itu. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang melayang ke langit. Di antara mereka ada beberapa orang jenius dan pakar terkemuka. Setelah Grid Demon mendarat di tanah, sebuah lubang dalam yang mengerikan terbentuk. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila di lubang yang dalam dan mulai pulih. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa botol hitam dari cincin penyimpanannya. Dia mencurahkan cairan spiritual dari langit dan bumi dan menelannya. Sialan, beraninya orang ini membuatku begitu sengsara. Aku tidak akan melepaskanmu. Saat iblis besar pulih, wajahnya menjadi sangat gelap. Kali ini, dia memang berhasil. Sebelumnya, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil dan melintasi banyak dunia untuk memburu pihak lain. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan berubah secara mengejutkan. Orang yang diburu sebenarnya adalah dia. Untungnya, dia memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia melarikan diri. Huff! Ekspresi Grid Demon dingin saat dia mencoba yang terbaik untuk pulih. Pada saat yang sama, para penggarap di sekitarnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat retakan mengerikan di tanah dan aura menakutkan di depan, mereka semua menelan ludah. Apakah itu benar-benar harta karun? Mengapa saya merasa monster menakutkan telah dihidupkan kembali? Mungkinkah itu monster yang tiada taranya? Aku tidak tahu. Ayo pergi dan lihat. Bahkan jika itu monster yang tiada taranya, itu juga tidak buruk. Darah, jantung, inti monster, dan cakarnya semuanya adalah harta karun. Mata banyak orang berbinar seolah-olah mereka adalah pemburu yang telah melihat mangsanya. Orang-orang ini berjalan maju dengan cepat. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak retakan yang terjadi. Mereka sangat padat dan sangat menakutkan. Ada juga cahaya hitam di depan mereka yang mengelilingi mereka. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Namun, mereka tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Banyak orang gemetar. Bahkan ada yang muntah darah dan terbang mundur. Tidak, ini terlalu menakutkan. Aura di depan terlalu menakutkan. Beberapa orang menyerah. Ada juga beberapa orang jenius dan pakar hebat yang menguatkan diri dan terbang ke depan. Mereka menggunakan harta dharma, kemampuan ilahi, dan teknik rahasia untuk menjelajah dengan sekuat tenaga. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai ke depan di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, ketika mereka melihat situasi di jurang yang dalam, mereka semua tercengang. Itu seseorang. Itu sebenarnya seseorang. Itu adalah sosok menakutkan yang ditutupi tanda iblis hitam pekat yang berkedip-kedip. Orang itu membentuk segel dengan kedua tangannya, dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan di tubuhnya seolah-olah dia sedang berkultivasi. Siapa orang ini? Dari sekte mana dia berasal? Mereka sangat terkejut. Namun, saat ini, hati mereka bergetar karena menyadari sosok hitam pekat yang duduk di depan mereka telah membuka matanya. Matanya sangat hitam, seperti dua pusaran hitam yang hendak menyedot jiwa mereka. Banyak orang terkejut dan tanpa sadar mundur. Saat berikutnya, mereka berteriak. Mereka menyadari bahwa jiwa mereka benar-benar tersedot oleh mata hitam yang seperti pusaran itu. Berdengung. Jiwa mereka terangkat ke udara dan terbang ke depan tanpa sadar. Tidak, berengsek. Mereka berteriak dengan gila-gilaan, tetapi segera, mereka terbang di depan pihak lain tanpa terkendali. Saat berikutnya, pihak lain membuka mulutnya dan menelan jiwa mereka. Beraninya kamu memata mataiku. Kau mendekati kematian. Setan besar berdiri dan mencibir. Dia mengulurkan jiwanya dan menemukan bahwa selain orang-orang ini, ada banyak orang yang bergegas. Terlebih lagi, orang-orang itu memasang ekspresi gembira di wajah mereka. 3269 Apa menurutmu aku ini harta karun? Dia mencibir dan langsung tiba di depan mayat-mayat itu. Dengan lambayan tangannya, dia langsung mengambil darah orang-orang itu, mengubahnya menjadi energi murni, dan menelannya. Tanda setan berkedip di tubuhnya saat dia dengan cepat menyerapnya. Jika orang lain melihat adegan ini, mereka pasti akan ketakutan. Metode menyerap energi ini terlalu mengerikan. Jika orang lain melakukan ini, mereka mungkin akan meledak dan mati pada akhirnya. Tapi iblis besar berbeda. Dia adalah seorang iblis dan mengembangkan teknik budidaya iblis. Penyerapan gila-gilaan seperti ini normal baginya. Orang-orang di luar menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada teriakan di dalam? Mungkinkah ada bahaya? Saat mereka bingung, mereka merasakan cahaya hitam di sekitar mereka menghilang. Segera setelah itu, sesosok tubuh keluar. Orang ini berkulit hitam seperti tinta dan bertubuh tinggi. Tubuhnya dikelilingi oleh ki iblis yang menakutkan, seperti dewa iblis. Siapa orang ini? Mereka melihat ke depan dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari lubang yang dalam. Mereka sangat terkejut. Merasakan aura di tubuh pihak lain, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Tempat ini terlalu jahat. Tidak baik tinggal lama-lama. Cepat pergi. Pikiran banyak orang berpacu, ingin mundur. Beberapa orang bahkan mengambil tindakan. Dalam sekejap, mereka mundur puluhan ribu mil. Ingin pergi. Tetap di sini untukku. Setan menelan dunia. Iblis besar mencibir. Ki iblis keluar dari tubuhnya, langsung menyelimuti radius jutaan mil. Orang-orang ini tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak baik. Mereka meraung dengan ganas, ingin melarikan diri. Namun segera, mereka ditelan oleh ki iblis. Sesaat kemudian, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Lima juta mil jauhnya, masih banyak petani yang bergegas mendekat. Namun pada saat berikutnya, mereka menghentikan langkahnya karena mereka menemukan bahwa ruang di depan mereka telah berubah menjadi hitam seluruhnya. Awan mengepul dan niat membunuh melonjak. Itu adalah pemandangan kehancuran. Dan di dalam, jeritan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Bahkan ada potongan hukum yang melambai, tapi dalam sekejap, menghilang. Tidak mungkin, bahkan seorang setengah sage pun terbunuh. Kulit kepala orang-orang ini kesemutan saat mereka mundur dengan gila-gilaan. Ruang hitam di depan sudah menjadi tanah terlarang kematian. Tidak ada yang berani pergi. Persis seperti itu, satu hari berlalu. Di depan masih gelap gulita. Semua orang kaget dan penasaran bersembunyi di kejauhan. Mereka menyaksikan. Namun tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Beberapa orang benar-benar tidak mengetahuinya. Mereka mengira Dewa Iblis telah turun. Mereka semua mulai bersujud ke depan. Di dalam Ki Iblis yang tak terbatas, Iblis besar duduk bersilah. Dia melirik orang-orang di sekitarnya dan mendengus dingin dengan nada menghina. Orang-orang ini tidak sepadan dengan waktunya. Saat ini, dia perlu menyerap energinya secepat mungkin agar dia dapat melanjutkan perjalanannya. Namun, pada saat ini, Iblis besar mengerutkan kening. Itu karena dia bisa merasakan cahaya pedang emas bersinar di langit. Kemudian, seolah-olah seluruh dunia terpecah belah. Itu membentuk gelombang udara yang menyebar ke kedua sisi. Adegan ini terlalu mencengangkan. Seolah-olah tiang api turun dari langit. Astaga, apa yang terjadi kali ini? Para pejuang dunia si Afang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka semua tercengang. Sebuah keajaiban. Apakah harta karun lain muncul? Oh tidak, itu orang itu. Sial, bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Ekspresi Iblis besar berubah. Tubuhnya bergoyang dan sayap hitam di punggungnya mengepak. Dia segera menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dari dunia ini. Begitu dia pergi, cahaya kemasan turun dan membelah ruang hitam menjadi dua. Sesaat kemudian, seorang pria jangkung yang dikelilingi api muncul di kehampaan seperti dewa perang. Dia menginjak tanah dan melihat ke bawah dengan tanda hijau di matanya. Dia mengerutkan kening. Dia sudah pergi. Orang ini cukup pintar. Orang yang datang adalah Lin Suan. Dia mendengus dingin dan melihat sekeliling. Ketika para pejuang dunia sekitar melihat seseorang bergegas turun dari langit, mereka sangat ketakutan hingga mereka berlutut. Tuhan, mereka terus berseru. Lin Suan mengabaikan mereka dan mengirimkan transmisi suara. Ruzilong, orang itu baru saja meninggalkan dunia ini. Tetap di luar dan ledakan dia. Di dalam perahu roh, naga merah tertegun ketika mendengar hal itu. Namun, saat berikutnya, dia bergegas keluar. Dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan delapan set formasi susunan. Formasi susunan ini biasanya disempurnakan olehnya. Itu adalah delapan susunan pembunuhan yang tiada taranya. Pada saat ini, dia mengaktifkannya dan menyerap kekuatan langit dan bumi, matahari, dan bulan. Begitu delapan susunan pembunuhan muncul, mereka menutupi dunia. Segera, sesosok tubuh dipaksa keluar. Beraninya kamu menghentikanku. Iblis besar meraung dengan ganas. Naga merah mencibir. Enyah. Ledakan. Tabrakan hebat terdengar dan cahaya tak berujung meledak. Untungnya, mereka sudah sampai di alam luar. Alam semesta yang gelap gulita diterangi. Retakan muncul pada delapan formasi susunan dan hampir hancur. Sial, kenapa orang ini begitu kuat? Naga merah mengerutkan kening. Delapan susunan pembunuhan yang tiada taranya bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari pihak lain. Namun, saat ini, dia menghela nafas lega. Karena dia melihat Lin Suan telah bergerak. Di bawah, Lin Suan bergerak sambil mengirimkan transmisi suara. Dia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan meraihnya ke atas. Dalam sekejap, dia melewati awan dan tiba di alam luar. Tangan emas besar itu langsung menyelimuti iblis besar. Iblis besar bisa saja melarikan diri, tetapi karena delapan susunan pembunuhan, dia dihentikan untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, Lin Suan memanfaatkan kesempatan itu. Dalam sekejap, dia dikepung. Kemudian, dia meraihnya dan menyeretnya ke bawah. Dengan keras, tangan emas besar itu menyeret iblis besar dan mendarat di tanah. Ledakan. Tanahnya hancur lagi, dan retakan jutaan mil menyebar. Orang-orang dikejauhan sangat ketakutan. Mereka dikirim terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka bergegas kembali, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Siapa orang ini? Mereka bahkan tidak bisa menahan serangan biasa. Ledakan. 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 Di depannya, petir hitam menembus telapak cahaya kemasan. Iblis besar membubung ke langit. Dia menggunakan tombak penghancuran besar untuk menembus telapak tangan Lin Suan dan terbang ke kejauhan lagi. Ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa? Lin Suan mendengus dingin dan dengan cepat melayang ke langit. Tubuh Grifin memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Fragmen hukum kebakaran yang mengerikan menari-nari di udara, membentuk raksasa api yang meraung ke langit. Dia ingin sepenuhnya menekan iblis besar. Tinju iblis yang kacau. Iblis besar bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia melemparkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang menembus kekosongan dan menyerang ke bawah. Berdengung. Lin Suan membelah bayangan tinju hitam ini dengan pedang. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Kekuatan Grifin ini sebenarnya telah pulih. Benar-benar mengejutkan. Dia memegang bayangan pedang berbentuk naga dan energi pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Pupil mata iblis besar mengerut dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia tidak bisa memblokir pedang naga besar, jadi dia segera melarikan diri. Namun, dia masih terkena energi pedang ini dan terbang ke kejauhan, mengeluarkan setegup darah lagi. Pemorbanan 10.000 Darah Iblis The Grifin dengan cepat membentuk segel. Fin Ki meluap ke langit dan para seniman bela diri dalam jarak 10 juta mil ini tiba-tiba terbelah, berubah menjadi kabut darah. Bahkan jiwa mereka dipenjara oleh iblis Ki ini. 3.270 Mereka berteriak dengan gila-gilaan dan ingin memohon belas kasihan, tetapi iblis besar tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan kekuatan suci yang sangat menakutkan dan kejam. Kekuatan ilahi ini diperlukan untuk memurnikan para penggarap hidup-hidup dan mengorbankan mereka kepada Dewa Iblis. Dalam jarak 10 juta mil, tubuh para kultifator yang mengawasi dari jauh dan tidak melarikan diri semuanya terbelah. Di bawah bimbingan gas hitam, mereka membentuk tanda hitam. Segera, itu menyelimuti Lin Suan. Formasi susunan ini sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan ratapan hantu dan lolongan serigala. Itu membawa kebencian yang sangat kuat seolah ingin merobek Lin Suan menjadi beberapa bagian. Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya akan tersulut dan terbakar. Formasi susunan yang mengerikan. Dia mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Aura yang kuat menyapu segala arah. Dia meninju dan langsung menghancurkan formasi susunan. Namun, formasi susunan dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan menyerang Lin Suan lagi. Bocah cilik, patuh saja pergi ke neraka. Setan besar mencibir. Namun, inilah kebenarannya. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk membelah formasi susunan. Ledakan. Area vakum tercipta dalam formasi susunan, tetapi dengan cepat sembuh. Aneh sekali. Itu tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Dia terlalu terkejut. Jiwa pedang naga besar sangat kuat, tetapi formasi susunan ini bisa terlahir kembali. Sungguh mengejutkan. Namun, ia tetap menciptakan area vakum. Oleh karena itu, dengan kecepatannya, Lin Suan bergegas keluar. Dia menyerang Great Demon lagi. Setan besar mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Formasi susunan yang menakutkan datang ke sisinya dan menyelimutinya. Ini setara dengan memiliki satu set baju besi tambahan. Terlebih lagi, itu adalah satu set armor yang bisa pulih. Pedang ki yang mengerikan mengelilingi Lin Suan. Di tangannya, jiwa pedang naga besar mengeluarkan cahaya menakutkan saat dia menebas ke depan. Di sisi lain, iblis besar mengaktifkan formasi susunan pengorbanan darah. Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi udara seolah-olah neraka telah muncul kembali di dunia fana. Keduanya bertabrakan. Setan besar dikirim terbang dan mengeluarkan setegup darah. Retakan besar muncul dalam formasi susunan pengorbanan darah di depannya. Di celah itu, segala macam jiwa menjerit dan ki darah memenuhi udara. Area vakum muncul, kehendak iblis besar berputar, dan formasi susunan berwarna darah mulai pulih. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Aura sisa di dalamnya terlalu kuat, dan dengan paksa memisahkan formasi. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Setan itu terkejut dan wajahnya sangat jelek. Jika ada half saint lain yang menggantikannya, maka half saint itu mungkin sudah mati ribuan kali saat ini. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang half saint biasa. Tapi sekarang, dia tidak bisa menghentikan pihak lain. Sayap hitam di punggungnya muncul sekali lagi saat iblis besar dengan liar menunjukkan teknik rahasianya. Kali ini, cahaya merah menyelimuti tubuhnya. Jelas, dia telah mengaktifkan kemampuan garis keturunannya. Weng! Tubuhnya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tidak baik. Naga merah mengeluarkan formasi untuk mengisolasi iblis besar. Tapi kali ini, teknik rahasia iblis besar sangat menakutkan karena menghilang dari langit berbintang. Cahaya kemasan berkedip di mata Lin Suan. Mereka berubah menjadi dua pancaran cahaya ilahi kemasan yang menembus kehampaan saat dia menatap lekat-lekat ke kejauhan. Kan dia tergerak. Dia harus mengakui bahwa iblis besar memang musuh yang kuat. Namun kali ini, dia bertekad untuk membunuh pihak lain. Dengan menghentakkan kakinya, dia melayang ke langit dan menyerbu keluar juga. Segera, keduanya menghilang dari dunia bintang ini. Baru pada saat itulah orang-orang di dunia bawah berani mengangkat kepala. Mereka melihat kehampaan yang hancur dan sisa energi pedang di langit. Mereka sangat terkejut. Astaga, apakah kedua sosok seperti iblis ini akhirnya pergi? Setan besar menggunakan teknik rahasianya untuk menghindari pengejaran Lin Suan. Dia terbang lagi. Lima hari kemudian, wajahnya berubah muram. Karena dia mengetahui bahwa pihak lain telah menyusulnya lagi. Sial, bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Dia tidak tahu. Seseorang harus tahu bahwa jika dia ingin pergi, bahkan seorang saint pun tidak akan bisa menemukannya. Pihak lain pasti memiliki harta lain yang bisa melacak jejaknya. Pada hari ketujuh, Lin Suan benar-benar berhasil mengejar setan besar. Keduanya memulai pertempuran besar. Grid Demon tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan Grid Destruction Spear. Lin Suan juga menggunakan jiwa pedang naga besar. Keduanya bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Keduanya bertarung saat mereka terbang. Kemanapun mereka lewat, cahaya tak berujung berkelap-kelip, menerangi alam semesta yang gelap. Energi mengerikan menyapu segala arah. Pada akhirnya, tubuh iblis besar hancur dan terpotong oleh pedang. Dia menyeret tubuhnya yang rusak dan menggunakan teknik rahasianya lagi untuk melarikan diri. Begitu saja, dia melarikan diri dan bertarung. Lin Suan sebenarnya mengejarnya selama lebih dari setengah tahun. Dan dalam setengah tahun ini, catatan formasi susunan yang dibawa kembali oleh delapan keluarga besar menyebar. Semua orang tahu bahwa pertempuran tak dikenal telah terjadi di hutan elf di planet elf. Selain itu, kemungkinan besar ini adalah pertempuran paling mempesona dalam beberapa ribu tahun terakhir di jalur bintang kuno. Setan besar benar-benar muncul. Penerus sembilan matahari sebenarnya sangat menakutkan. Astaga, apakah kekuatan tombak penghancur besar milik iblis besar begitu menakutkan? Itu pasti bisa menembus Sein. Sial, apa yang dipegang penerus sembilan matahari di tangannya? Itu benar-benar bisa melawan tombak penghancuran besar. Banyak pembangkit tenaga listrik terkejut setelah menyaksikan pertempuran tersebut. Di saat yang sama, mereka semakin bingung. Kemana perginya kedua orang ini sekarang? Mereka tidak tahu. Orang-orang dari delapan keluarga besar itu menghela nafas. Kami juga tidak tahu. Kami mengusir mereka keluar dari planet elf, tapi keduanya terlalu cepat dan kami tidak bisa mengejar sama sekali. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, banyak dunia mengetahuinya. Ketika para jenius muda dan pembangkit tenaga listrik yang lebih tua melihat pemandangan ini, mereka semua menghela nafas. Kuat? Mereka terlalu kuat. Di antara para setengah biksu, tidak ada seorang pun yang mampu menekan pihak lain. Faktanya, bahkan para orang suci pun mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekan kedua orang ini. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh dua orang ini. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang jauh, berita lain dengan cepat menyebar. Lin Suan telah mengejar setan besar selama lebih dari setengah tahun. Kali ini, dia benar-benar sampai di sekitar bintang langya. Bintang langya adalah dunia bintang yang sangat aneh. Di alam luar, ada banyak sekali sosok yang datang untuk mencari informasi. Orang-orang ini berasal dari dunia bintang yang berbeda. Kali ini, setan besar terbang ke sekitar bintang langya. Orang-orang di dekat bintang langya memandangnya dan pupil mata mereka mengerut. Siapa orang ini? Aura di tubuhnya terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Setan hebat, kamu tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, suara dingin yang menggigit datang dari kejauhan. Rasanya seperti guntur yang bergema ke segala arah. Segera setelah itu, sosok dewa perang emas yang seluruh tubuhnya seperti api bergegas mendekat. Dia memegang pedang suci di tangannya dan menebasnya. Retakan mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak baik. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa dan mereka buru-buru pergi. Kapal roh yang tak terhitung jumlahnya terbang ke kejauhan dan ruang hampa muncul di alam semesta. Setan besar menoleh dan melihat ke belakang dengan ekspresi menyeramkan. Penerus sembilan matahari, jangan berlebihan. Apa? Ini adalah iblis besar dan penerus sembilan matahari. Orang-orang yang melarikan diri di kejauhan tercengang ketika mendengar berita ini. Tidak mungkin, mungkinkah ini pertarungan yang ditakdirkan? Terima kasih.